Intro Nasib klan BAPE kini benar-benar makin tak jelas Terutama selah dirinya memberikan statement kontroversial tentang segala borok PSG Ya bisa dibilang BAPE kini sedang merasakan dampak atas segala apa yang telah ia lakukan Tak hanya diasingkan oleh PSG, Real Madrid yang semula ngebet mendatangkannya Kini juga menjadi sedikit ragu Pasalnya El Real khawatir kalau sifat buruk BAPE ini bisa merusak suasana positif di Madrid Yang mayoritas diisi anak-anak muda Tentu saja ini membuat masa depan BAPE kian tak menentu Dan makin gak jelas arahnya kemana Drama klan BAPE dan PSG belum berakhir Dimana situasi bisa dibilang malas makin panas Kita tentu tahu kalau pihak PSG tetap kekeh meminta BAPE memperpanjang kontrak Sampai musim panas 2025 andai ingin bertahan Dan jika tak ingin bertahan maka BAPE harus siap dijual Namun alih-alih memberi keputusan pasti BAPE ini malah menyampaikan statement kontroversi Yang pasti membuat PSG meradang Nah melihat situasi yang makin lama makin gak jelas Mau tak mau PSG harus bisa mengambil langkah tegas Karena ya sebagai klub besar di Pracis PSG tak ingin reputasi mereka tercoreng oleh monster Yang sejatinya mereka ciptakan sendiri Dimana kita pasti ingat Kalau salah satu hal yang bikin BAPE jadi seperti ini Adalah perlakuan PSG musim lalu Yang memberi klausul kontrak gak ngotak kepada BAPE Agar mau memperpanjang kontrak Alhasil BAPE yang emang dasarnya punya watak arogan Kian menjadi-jadi dan berbuat seenaknya Dan sepertinya Nasr pun kini telah sadar Dan menyesali itu semua Salah satu tindakan tegas yang dilakukan PSG kepada BAPE Adalah dengan tak melibatkannya dalam tur pramosim Sebagaimana diketahui Kalau PSG akan bertanding Mount Alhasil di Jepang Dalam sebuah pertandingan uji coba 25 Juli mendatang Nah jika dilihat-lihat Tak ada wajah BAPE terpampang dalam poster promosinya Ya diketahui pihak PSG memang sengaja Tak memasang wajah BAPE Karena mereka memang tak ingin melibatkan sang kura-kura ninja Terlebih hanya ada wajah Ahraf Hakimi Marku Inyos, Neymar, Ferate, dan Kim Pembe yang terpampang Sementara di kubu Al Nasser Tentu ada Cristiano Ronaldo sebagai bintang utama Selain tak dilibatkan dalam urusan pramusim BAPE ini juga diketahui Telah diasingkan dengan tak diperbolehkan Berada satu pesawat dengan rombongan Apabila ingin menyusul ke Jepang Dilansir dari Sport Apa yang dilakukan PSG adalah bentuk langkah ekstrim Agar BAPE segera membuat keputusan Agar suasana tim tak menjadi keruh Itu adalah cara terakhir dari tekanan ekstrim Untuk memaksakan keputusan BAPE Tentang masa depannya secepat mungkin Tulis laporan dari Sport Lebih lanjut dalam laporan lain Ada pula kemungkinan BAPE akan dijadikan cadangan mati Dan tak boleh ikut latihan bersama tim utama Sebagai bentuk sanksi Karena tidak memenuhi tuntutan klub Mulai kompetisi musim 2023-2024 Melihat situasi BAPE yang kok semakin kacau Terutama seperti ia yang melenceng dari rencana awal Dan terlihat bertele-tele Membuat pihak Real Madrid khawatir Jika BAPE hanya ingin membodohi mereka Hal itu kian jelas Ketika BAPE mendadak meminta gaji gak ngotak Yakni 3,9 triliun per tahun Kepada Real Tentu saja Opa Perez menolak Untuk kembali dibodohi Oleh sang bocel kematian Sehingga mulai mengantisipasi Sifat buruk sang pemain Pada bursa transfer musim panas ini Dilansir dari Marka Kylian BAPE sejatinya Masih meninggalkan luka mendalam bagi Real Madrid Sehingga pihak El Real pun Enggan percaya penuh kepadanya Saat ini Opa Perez Berada di situasi yang bisa menjebak Real Madrid Seperti bursa transfer musim panas tahun lalu Oleh karena itu Saat ini Madrid tengah menimbang kemungkinan terburuk Dimana Los Blancos merasa Jika BAPE tidak akan pergi dalam waktu dekat Kalau begini caranya Pasalnya alasan mengapa BAPE tak kunjung memberi keputusan Ialah karena disinyalir Ia mengincar bonus loyalitas Yang mencapai nilai 200 juta euro Kalau mau bertahan di PSG Nah Perez yang sadar Akan sifat BAPE yang labil dan mata duitan Tentu kini akan mikir-mikir lagi Kendati Ia juga sebenarnya sangat ingin Pemain berkemampuan tinggi Seperti BAPE Bermain untuk Madrid Namun ya tadi Sifat buruk dari BAPE ditakutkan Bakal merusak Suasana kondusif di Madrid Yang kini diisi Para pemain muda Untuk itu Sebagai langkah Antisipasi Opa Perez mencoba Untuk mengamati Situasi dari Dusan Vlahovic Yang sebagaimana diketahui Tengah diincar Tim-tim besar Eropa lainnya Ya kalau dipikir-pikir sih Vlahovic ini gak kalah hebat kok Toh ia juga lebih mudah Dan lebih murah Serta yang terpenting Ia gak aneh-aneh orangnya Nah kini patut dinanti Dengan situasi yang ada sekarang Apa yang akan dilakukan BAPE? Tentu sebenarnya Ini menjadi sebuah ironi Dimana talenta muda berbakat Sepertinya Malah kalah Dengan ego dan duit Takutnya Karirnya malah menjadi kacau Gara-gara sifatnya Yang semacam itu Namun ya Begitulah BAPE Hanya hidayah Tuhan Yang sejatinya Bisa menyadarkannya Atau mungkin BAPE ini harus dirukiah kali ya Biar insya ? Terima kasih Terima kasih.